Intro Tahun 40 Hijriah, umat muslimin sudah amat lelah dengan perpecahan yang tengah terjadi di internal mereka akibat dua kubu yang berselisih yakni pihak Ali bin Abi Tolib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan Perpecahan ini terus terjadi saat Hasan bin Ali dibayat menjadi holifah Hingga di bulan ke-6 Hasan bin Ali menjadi holifah ia berinisiatif menyerahkan jabatannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menghindari perpecahan yang tak kunjung meredah Namun ada satu syarat yang diajukan oleh holifah Hasan yakni pemilihan pemimpin setelahnya harus diserahkan kembali pada umat bukan Muawiyah yang menentukan Maka di tahun selanjutnya, tahun 41 Hijriah, kedamaian kembali tercipta di tubuh muslimin Muslimin hidup harmonis di dalam satu kepemimpinan solid di bawah roda pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Muawiyah dengan umur yang panjang hingga 20 tahun lamanya ia memimpin rakyat merasa amat puas dengan hasil kerja Muawiyah bin Abu Sufyan Namun menjelang wafatnya sang pemimpin, persatuan yang telah lama tercipta mesti terusi kembali Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menepati janjinya pada Hasan bin Ali Ia menunjuk sang anak yakni Yazid bin Muawiyah sebagai penerus roda kepemimpinan Sebenarnya Muawiyah sadar betul, dia pasti ingat bahwa perjanjian dia dengan Hasan bahwa setelah selesai memimpin, Muawiyah harus menyerahkan kepemimpinan pada umat tetapi ketika 20 tahun dipimpin oleh Muawiyah dengan kenyamanan yang luar biasa di zaman itu ketentraman, kemakmuran, keadilan, kekuatan, bahkan persatuan yang penting setelah muslimin lelah dengan pertikaian 10 tahun sebelumnya maka masyarakat begitu cinta pada dinasti Bani Umayyah ini di saat itulah ketika dilakukan survei di lapangan, ditanya, kemudian ternyata masyarakat lebih suka ketika pemimpinnya adalah dari anak Muawiyah sendiri maka dipilihlah Yazid, tapi inilah kesalahannya ketika dia memilih Yazid, yang terjadi adalah muncul protes dari orang-orang besar yang ini menyebabkan masalah di masyarakat jadi disitulah kemudian mulai bermunculan dan beritulah seterusnya kemudian putera-putera mahkota hadir dari keluarga, dari anak, dari kerabat, dan seterusnya dan mulailah bermunculan dinasti dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasyah, dan seterusnya dan masyarakat juga memiliki peran terhadap kemunculan dinasti itu karena masyarakat saat itu mereka ketika dipimpin oleh orang yang bukan berasal dari dinasti Quraish ini mereka protes, mereka seperti mempertanyakan siapa Anda bagaimana Anda bisa menggeser kepimpinan mulia orang-orang Quraish dan memang mereka juga tidak salah satu persen ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa kepimpinan itu ada di Quraish tetapi inilah bahwa akhirnya dinasti kerajaan itu adalah ketika kekuasaan dinasti seperti sebuah kerajaan itu tentu ada plus dan minusnya yang sempurna adalah kekuasaan dinastiin yang menyebut ada khilafah oleh hal ini halnya di buah Bukan tanpa alasan, Muawiyah menunjuk sang anak karena ternyata rakyatnya juga menginginkan kepemimpinan terus dipegang oleh keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan Inilah bukti kesohihan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang masa kekulifahan serta munculnya masa kerajaan Tepat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Bahasa beliau selalu bahasa yang lebih tepat karena terbimbing oleh Wahyu Dimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kepemimpinan setelah beliau namanya khilafah alamin hajin nubuah Dan itu selama 30 tahun kata beliau 30 tahun berakhir dengan wafatnya Ali disusun oleh mengundurkan dirinya seorang Hasan, putra Ali bin Nabi Muhammad Berakhir 30 tahun lengkap Setelah itu Nabi tidak menyebut khilafah alamin hajin Khilafah lagi Tapi Nabi menyebutnya sebagai mulkan, kerajaan Berbeda dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah tidaklah segemilang sang ayah Tindakan serta kebijakan Yazid dalam memimpin yang banyak mengundang kontroversi Ternyata sudah mendapat perhatian dari putranya sendiri Yang juga bernama Muawiyah Tidak ada yang lain untuk menyebutkan? Tidak ada yang lain untuk menyebutkan? Tidak ada yang lain untuk menyebutkan? Inilah Muawiyah bin Yazid Seorang yang dicatat sejarah Sebagai seorang yang telah mengubah peta kepemimpinan Bani Umayyah Ada dua pemimpin yang bernama Muawiyah Yang berdekatan dan di hubungan kesaudaraan Yang satu Muawiyah senior adalah Muawiyah sahabat Nabi SAW putra dari Abu Sufyan Kemudian Muawiyah yang junior adalah cucunya Muawiyah senior Dan ini adalah Muawiyah putra Yazid Maka Muawiyah yang sedang kita bahas adalah Muawiyah junior Yaitu Muawiyah putranya Yazid Yazid putranya Muawiyah Dan Muawiyah yang senior ini adalah putranya Abu Sufyan Muawiyah junior ini Dia disebutkan dalam kitab sejarah Bahwa dia sebagai orang yang Karena rojulan solehan Dainan Yaitu orang yang soleh Orang yang beragama sangat baik Disebutkan seperti itu Sampai disebutkan oleh seorang ahli sejarah Bahwa seorang Muawiyah senior dan Muawiyah junior Ini mengapit seorang Yazid Sampai disebutkan bahwa Ada keburukan yang diapit oleh dua kebaikan Muawiyah bin Yazid Lahir di tahun 41 Hijriah Bersamaan Amul Jamaah Atau Tahun Persatuan Umat Muslim Sebagai cucu dan anak dari pemimpin Bani Umayah Muawiyah bin Yazid Tumbuh dalam lingkungan yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan Dan pendidikan yang baik Dari sang kakek Muawiyah bin Abu Sufyan Muawiyah bin Yazid Banyak memetik pelajaran Dari kepemimpinan kakeknya Muawiyah bin Uzayah bin Yazid Muawiyah bin Yazid Muawiyah bin Yazid Muawiyah bin Yazid selamat menikmati maka tak heran kesedihannya begitu dalam saat sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 60 Hijriah ini memang menunjukkan satu hal bahwa bicara tentang Yazid putra Muawiyah yang memimpin setelah selesainya Muawiyah radiyallahu anhu Yazid ini bukan sahabat dan Yazid ini adalah orang yang oleh para ulama bahkan segelas Imam Ahmad rahimallah ta'ala beliau mengatakan bahwa kita tidak memuji dia kita tapi juga tidak boleh melaknat dia bahwa dia punya kebaikan tapi dia juga punya masalah besar tapi dia tidak keluar dari frame Islam jadi artinya dia tidak kafir sehingga setelah Imam Ahmad rahimallah ta'ala mengatakan bahwa kita tidak memuji dia sebagai orang yang berhasil hebat luar biasa tetapi kita juga tidak melaknat dia karena dia bukan orang kafir ini pendapat yang sangat proporsional sesuai dengan masalahnya tetapi ketika diukur dengan anaknya yaitu Muawiyah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah diukur dengan anak yang bernama Muawiyah maka para ahli sejarah sepakat bahwa anaknya lebih baik daripada ayahnya itulah artinya bahwa Yazid ini di dinasti Bani Umayyah beruntung bahwa Yazid ini diapit oleh dua kebaikan sekitar selama 20 tahun Muawiyah senior memimpin dan itu adalah tahun persatuan dimulai dari tahun persatuan disitulah kemudian muslimin dibawah kepemimpinan yang satu kemudian kembali hadir kebesaran Islam di masa Muawiyah kemudian masuk Yazid dan Yazid mulai banyak masalah disana kemudian setelah itu hadir Muawiyah putranya Yazid yang walaupun hanya beberapa hari dia memunculkan kebesarannya menghadirkan kebesarannya Muawiyah mewariskan tahta kepemimpinan pada sang putra Yazid bin Muawiyah dan seorang putra ndakoneh yang datang di sini murak mondi 59-60-60-60-60-60-60 yang ikan dia memahirkan oleh saudara menghant Ostapur dan seorang peteruskan oleh suisennya dan seorang peteruskan oleh saudara dari ahli seorang wanita dan asli kemudian dari altan dan kufokان dan sangat menyebabkan oleh suimu Alamara'ahu min tansib al-amiri Yazid ibn Mu'awiyah, khalifatan lil muslimin min ba'di. Walam yabqa illa an iwafika ahlul Madinah ala majtama'a alaihi khayu. Ayuhitu amirul muminin, anu khalifah sunnat rasulillahi wal khulafair rasyidin, wa antusbihal khilafat wirata. Pengangkatan Yazid banyak menuai protes keras dari kalangan sahabat nabi di Madinah. Terutama cucu Rasulullah s.a.w. Husein bin Ali r.a. Namun ternyata tindakan Yazid dalam menghadapi perlawanan Husein disebut ulama sejarah sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan amat disayangkan. Uqtub ila Ubaidullah ibn Ziyad an'kad walainahu imarat al-kufati ma'al-basra. Ya amirul muminin, Ubaidullah ibn Ziyad in Qasin wa kad yuthiru al nasa bi kaswati. Ayuhu juz'i min kadami lam tafhamu, ya ibn Qais. Uqtub lak. Uqtub ila Ubaidullah ibn Ziyad an'kad walainahu imarat al-kufati ma'al-basra. Penunjukan Ubaidullah ibn Ziyad sebagai utusan dalam menghadapi perselisihan dengan Husein juga tak luput dari kritik putra Yazid sendiri, yakni Muawiyah bin Yazid. Meski saat itu baru berusia 20 tahun, namun Muawiyah bin Yazid yang telah dibekali ilmu dan kesolehan yang mumpuni, tidak segan-segan mengkritik kebijakan sang ayah. Namun sang ayah tetap bulat dengan keputusannya, hingga Muawiyah pun tak dapat berbuat banyak. Maka benar saja, pertumpahan darah akhirnya tak dapat dihindari. Puncaknya, cucu Nabi SAW, Husein bin Ali, syahid dengan cara yang mengenaskan di Karbala di bulan Muharrem tahun 61 Hijriah. Setelah empat tahun memimpin, pada tahun 64 Hijriah, Yazid bin Muawiyah menghembuskan nafas terakhirnya. Di tahun ini pula, tampuk kepemimpinan dilimpahkan pada Muawiyah bin Yazid sebagai sang putra mahkota yang saat itu berusia 23 tahun. Namun amanah kepemimpinan ini dianggap musibah oleh Muawiyah bin Yazid. Ia pun menyatakan ketidaksanggupannya mengemban tugas kekalifahan, apalagi ditambah kondisi kesehatannya yang terus menurun. Dia menyadari diri, bahwa dia kemudian pidato pertama. Dia mengatakan bahwa, saya mendapatkan amanah kepemimpinan dari kalian. Dan saya bukan yang terbaik diantara kalian, sementara saya adalah orang yang lemah secara fisik. Maka carilah pengganti saya. Sejarah menyebutkan bahwa, inilah satu-satunya kalimat yang dia keluarkan selama dia menjadi pemimpin di hadapan masyarakat. Setelah pidato pertama yang ia sampaikan, tercatat ia tidak pernah lagi keluar istana untuk menjalankan tugasnya, bahkan untuk sekedar menjadi imam sholat bagi masyarakatnya. Sejarah mencatat, hanya 40 hari saja, Muawiyah bin Yazid menjadi halifah. Namun, di waktu singkatnya tersebut, kesolehannya serta sifat tawadunya begitu dikenal dalam catatan sejarah. Menjelang wafatnya, Muawiyah tidak menunjuk siapapun yang menjadi penggantinya sebagai halifah. Ia tidak ingin terbebani dengan tanggung jawab kepemimpinan yang akan memberatkannya di akhirat nanti. Saat seseorang mengusulkan kepada Muawiyah bin Yazid, ketika Muawiyah mulai mengeluarkan kalimat-kalimat akhirnya tentang pengganti setelahnya, ada orang mengatakan, sudah lah, tunjuklah seseorang pengganti Anda. Kalimat Muawiyah luar biasa. Dia mengatakan, bagaimana saya menunjuk seseorang, padahal waktu saya masih hidup saja, saya tidak mau dengan jabatan ini. Maka bagaimana saya menanggung jabatan ini setelah saya meninggal. Apa maksudnya? Bahwa orang yang saya tunjuk, itu adalah tanggung jawab saya dihadapan Allah. Ketika saya menunjuk seseorang, saya mengamanahi, hitunglah hari ini ketika kita mengamanahkan suara kita, jangan dipikir tidak dipertanggung jawabnya dihadapan Allah SWT. Seperti Muawiyah, apa yang saya berikan, amanah yang saya berikan kepada orang itu, nanti baik buruknya orang itu, maka saya akan bertanggung jawab dihadapan Allah. Saya masih hidup saja, tidak mau memegang kekhilafan ini. Maka bagaimana saya mau menanggung semua masalah orang itu sepeninggal saya. Menjelang wafat, Muawiyah sempat melontarkan kritik terhadap kepemimpinan keluarganya. Kritikan ini pula yang dicatat sejarah sebagai bentuk permohonan maafnya terhadap umat atas seluruh kesalahan keluarganya yang pernah dilakukan selama memimpin. Sebuah pernyataan Muawiyah bin Yazid menjadi catatan menarik bagi para ahli sejarah Islam mengenai keberlangsungan dinasti Umayyah. Pernyataan yang dianggap mencerminkan sikap dari seorang pemimpin soleh yang dikabulkan oleh Allah SWT. Doa dan ucapan Muawiyah bin Yazid benar-benar menjadi kenyataan. Setelah wafatnya Muawiyah bin Yazid, setiap keluarga dari garis keturunan Abu Sufyan yang mencoba atau dicalonkan menjadi pemimpin selalu gagal. Di lain pihak, kepemimpinan juga tidak berpihak pada Abdullah bin Zubair, sang holifah yang dilantik oleh muslimin di wilayah Madinah, Hijaz, dan sekitarnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Setiap kali posisi kepemimpinan tidak diserahkan pihak Bani Umayyah pada Abdullah bin Zubair, maga saat itu pula lah, kesepakatan selalu menemui kegagalan. Hingga akhirnya kepemimpinan pun tetap dilanjutkan oleh keturunan keluarga Umayyah, tepatnya pada diri seorang Marwan bin Hagam. Bukan melalui garis keluarga Abu Sufyan, melainkan melalui garis keluarga Abu'l-As, paman dari Abu Sufyan. Inilah fakta sejarah yang sesuai dengan doa dan harapan dari Muawiyah bin Yazid. Salah satu kalimat yang dia ucapkan ketika mau meninggal adalah kalimatnya bahwa sungguh sudah-sudah sangat banyak keluarga Abu Sufyan menikmati ini, menikmati kekhilafan ini. Seakan dia ingin mengatakan bahwa cukuplah berhenti sampai di sini kekuasaan keluarga besar Abu Sufyan. Dan ternyata, perhatikan kalimat ini yang dikeluarkan oleh orang yang soleh sekaligus pemimpin saat itu. Walaupun dia sakit, dia pemimpinnya. Dan pemimpin ini adalah pemimpin yang soleh. Lihat efek kalimatnya. Dan efek kalimat pemimpin yang soleh-soleh selalu dahsyat. Bahwa setelah Muawiyah bin Yazid meninggal, pengganti kepemimpinan dinasti Bani Umayyah seterusnya bukan dari keluarga Abu Sufyan. Tetapi dari keluarga Abu'l-As. Abu'l-As dan Abu Sufyan adalah saudara sama-sama anaknya Umayyah. Itulah kenapa dinastinya bukan disebut sebagai dinasti Abu Sufyan, tapi dinasti Bani Umayyah. Kita perlu memilih seorang pemimpin yang soleh. Karena saat keadaan genting, saat keadaan sulit, terutama maka kalimat doa, kalimat-kalimatnya, permohonannya pada Allah itu didengar Allah SWT. Karena ini adalah imamun adil. Kalau imamun adil, jangankan kalimatnya di dunia. Bahkan ini adalah satu dari tujuh kelompok yang dijamin oleh Allah SWT akan dilindungi Allah saat tidak ada perlindungan nanti di hari akhir. Yaitu salah satu adalah imamun adil. Dan imamun adil adalah jaminan untuk dia masuk surga. Maka dari itulah, mereka yang seorang pemimpin yang adil ini, kalimatnya, doanya adalah doa dan kalimat yang didengar Allah SWT. Terima kasih telah menonton!